Intro Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tinggal beberapa bulan digunakan para bakal calon kandidat untuk mengenalkan diri, tebar pesona, mengambil hati rakyat Magetan. Seperti dilakukan Sujadno, Ketua DPJ Partai PDI Perjuangan, menjabat Ketua DBRD Magetan, rajin melakukan berusukan ke wilayah kota dan desa untuk mengenalkan dirinya yang selama ini belum banyak warga luas Magetan mengenal. Diselah kunjungan kerjanya, meninjau lokasi proyek pembuatan jalan di Kelurahan Tawang Anom Magetan. Ia mengakui hingga kini belum mengantongi rekomendasi dari DPB PDIP. Ia berharap surat rekomendasi dari DPB PDIP pusat jatuh pada dirinya, agar dapat maju dalam kontestasi Pilkada Magetan, bersaing dengan kandidat lain yang saat ini berebut rekom. Pada siang hari ini, sore hari ini, saya bersama-sama dengan Mbak Pergim, Mbak Pergim dari Dinas Pergim, saya meninjau pelaksanaan pemasangan puffing di lingkungan RT10, Kelurahan Tawang Anom. Ini aspirasi dari warga yang disampaikan ke saya yang saat itu kita sudah bantu pembuatan saluran. Nah, permintaan warga sekaligus, Pak, salurannya sudah ini ganti puffing. Ya, sudah tahun berikutnya. Alhamdulillah, pada hari ini, sudah satu minggu yang lalu, ini dimulai untuk pengerjaan puffing. Karena ini lingkungan kota, kita berharap, ya tentunya, kerapian, keindahan. Nah, lalu nanti warga pemeliharaannya juga kita harapkan bisa bagus. Dan ternyata hari ini, ini juga luar biasa sekali, sekaligus penilaian perlombaan kebersihan tingkat RW. Ya, tadi RW 5, nah itu ada penilaian. Nah, bentuk-bentuk perlombaan seperti ini, yang diinisiatif oleh kelurahan dan warga antusiasme melaksanakan. Nah, ini salah satu upaya-upaya untuk menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan ini semuanya harus berperan di situ. Nah, ini saya mengapresiasi jadi kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, jadi kita sudah survei melalui Pusdeham, ya hasilnya sudah ada, dan juga kita kirim juga ke DPD-DPP. Jadi, kita patuh mekanisme, ya. Jadi, patuh mekanisme bagaimana hasil survei, bagaimana popularitas, bagaimana elektabilitas. Ya, tentunya ini nanti, ya kembali lagi ke DPD-DPP. Wakil, ya saya kira tidak terlepas dari hasil survei, ya. Jadi, untuk wakil, tanya hal yang harus menjadi pertimbangan. Nah, partai dalam rangka mengeluarkan rekomendasi juga pasti melihat survei. Kita ikuti mekanisme, ya. Jadi, apa, lo profile aja, enjoy lah ya. Jadi, mekanisme ini harus kita jalani. Pak, bocoran dikit hasil survei, Bersia, UDM, Pak. Jadi, Magetan, ini mungkin yang belakangan, ya, Pak, secara survei belum di, secara rekom lambat dibanding di daerah lain. Kayak penerogohan sudah luar rekom ke siapa. Bocoran dikit aja ya, gak bisa banyak-banyak ya. Jadi, ada beberapa yang ada atas 10 persen, ya, termasuk saya lah ya. Jadi, mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar. Saya kira itu aja. Kalau di bawahnya, Pak? Banyak lah. Tapi, itu salah satu indikator aja, kan, suruh ya. Ini salah satu indikator setelah tahu seperti ini, upaya-upaya apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mendukar. Ya, yang terpenting di Magetan, yaitu siapapun putra terbaik yang mendapat rekom, apalagi nanti bisa menjadi bupati, tahu persis kondisi dan persoalan Kabupaten Magetan. Syukur-syukur kecil di Magetan, sekolah di Magetan, menciptakan apaan di Magetan, tahu pojok-pojok di Magetan, ya, bisa menciptakan apaan pekerjaan, sehingga bisa memberikan solusi-solusi berkaitan dengan persoalan-persoalan Kabupaten Magetan. Apa itu, ya, pertanian, peternakan, perikanan, bagaimana tata kelola. Lalu yang kedua, pariwisatanya bagaimana. Lalu yang ketiga, UMKM-nya bagaimana. Nah, ya, jadi, tata kelola pupuk, tata kelola pengairan, tata kelola hasil panen, nah, ini harus dikuasai oleh pemimpin ke depan, nah, ya. Saya kira itu. Pak, NUYU limang partai kemarin, seperti apa, Pak? Ya, masih solid, teman-teman, sih, Pak. Ya, masih solid, lah, dunamis, masih solid, ya, masih solid. Jadi, kemarin memang ada batas waktu Juli, kalau bisa, nanti sudah ada mengurucut, ya, nanti kita tunggu aja. Menurut Sujatno, ia berkeyakinan, saat ini surat rekomendasi pencalonan bupati dari DPP Pusat PDI Perjuangan, sudah jatuh pada dirinya, mencapai 10 persen. Memuluskan pencalonannya bertarung di Bilkada Magetan 2024, di gelar bulan November mendatang. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV. Dari Magetan, Tim Liputan, di gelar bulan November mendatang. Dari Magetan Dari Magetan mi? Terima kasih.